Intro Salam Pramuka Berbeda dari yang lain Anggota aktif gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Yang menjadi wisudawan memiliki kesempatan untuk mengikuti prosesi jajar kehormatan wisudawan Sebagai tanda jasa pengabdiannya Lalu bagaimana berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda Sabtu 24 Februari 2024 Telah berlangsung prosesi jajar kehormatan pelepasan wisudawan anggota aktif gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Bertempat di depan gedung rektorat kampus 1 UIN Bandung Kegiatan pelepasan wisuda ini diikuti oleh 6 orang wisudawan anggota aktif Pramuka UIN Bandung Yang terdiri dari 3 putri dan 3 putra Prosesi ini dihadiri oleh Kak Imas Kurniasi selaku Pembina Ambalan Pakungwati I Ketua Dewan Ambalan Racana Sunan Gunung Jati dan Pakungwati beserta jajarannya Pembacaan surat keputusan oleh Ketua Dewan Ambalan Racana mengawali kegiatan prosesi Dilanjut dengan pemberian piagam penghargaan kepada para wisudawan Dalam sambutannya, Kak Imas menyampaikan bahwa kegiatan pelepasan ini bukanlah akhir Melainkan langkah awal untuk mengabdi di masyarakat Pengampilan marching band dari unit Madu Suara Ikut memeriahkan langkah para wisudawan menuju gedung Anwar Musadad Pelepasan ini ditutup dengan prosesi pedang pora, penanggalan skraf Serta pemakaian toga oleh Pembina Ambalan Pakungwati I Dan juga Ketua Dewan Racana Sunan Gunung Jati Salah satu dari 6 wisudawan, Kak Putri Alfitriani Asafa Menyebutkan bahwa ia merasa senang karena telah bergabung dan mengabdi Di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Sehingga akhirnya dapat mengikuti prosesi pelepasan wisuda yang diimpikannya Oke, perasaannya tentunya ini adalah impian saya Dari sebelum masuk UIN mungkin ya Karena saya ingin banget masuk Pramuka UIN Alhamdulillah selama 4 tahun mengenjenjang pendidikan Kemudian mengabdi kepada Pramuka UIN Telah diprosesikan Jadi diprosesikannya itu merasa puas Karena pengabdiannya telah dilaksanakan mungkin Tapi akan terus membantu gugus depan Insya Allah mudah-mudahan pasti bahagia Kegiatan ini merupakan suatu adat Yang ada di Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Sebagai bentuk apresiasi kepada wisudawan Yang sudah mengabdikan diri di gugus depan Terkait prosesi di Gerakan Pramuka ini Terus untuk wisudawan dan wisudawati Yang dilepas gitu ya Dari UIN Itu sebagai bentuk apresiasi dari kami Jadi anggota aktif yang memang benar-benar aktif Itu kami prosesikan sebagai apresiasi Karena mereka telah mengabdi Mengabdikan diri kepada wisudawan ini Untuk prosesi atau tata caranya mungkin ya Itu ada beberapa tahap Yang pertama mungkin tidak semua Anggota Gerakan Pramuka itu bisa diwisudakan gitu ya Karena kita ada kualifikasinya Yang rajin tentunya yang aktif gitu ya Karena kan disana kan anggota aktif Jadi anggota yang sudah tidak aktif Itu mungkin akan kita pertimbangkan gitu Untuk diprosesikan seperti itu K.I.M.A.S. berpesan kepada para wisudawan Untuk tetap menjaga citra baik Pramuka UIN Bandung Terkhusus lembaga UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu sendiri Semoga wisudawan dan wisudawati Dari Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Bisa melaksanakan atau mengamalkan ilmunya Baik itu dari kuliah ya Dari perikuliahan Ataupun dari gerakan Pramuka Pengalaman-pengalaman di gerakan Pramuka Karena apa? Gerakan Pramuka ada tiga ya Yang harus dilaksanakan itu kan Tribina Gerakan Pramuka Bina Diri, Bina Satuan, dan Bina Masyarakat Itu juga sama dengan Apa namanya Sesuatu yang harus diaplikasikan Kenapa harus ke masyarakat Karena Pramuka ada di masyarakat begitu Mudah-mudahan Doakan ya Mudah-mudahan wisudawan dan wisudawati Mampu melaksanakan hal itu Terutama itu kan Kemampuan itu terkolaborasi Dari kecerdasan akal dan kecerdasan kalbu Maka ada kemampuan atau perilaku ya Atau ahlak begitu Baik Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Yara Umul Mara Siswa jurnalis Akademi 5.0 Dari Bandung, Jawa Barat Tim Liputan Unit Perskom melaporkan Salam Pramuka Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.